Tapi sekarang saling punya pacar gak? Punya. Oh kan aku punya pacar aslinya. Kalau aku gak punya. Kayaknya kayak gitu ya. Kalau malu itu. Lucu. Oh berarti aja doang udah punya pacar. Ya. Tentang aku bersamamu. Pacarnya mana? Ini. Oke. Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat. Phrenomenal. Frenomenal. Pertanyaan terakhir. Iya. Ini mewakili pertanyaan-pertanyaan banyak netizen. Betul sekali. Boleh gak sih? Boleh gak sih? Boleh gak sih? Kalau sepupuan itu menikah. Boleh lah. Boleh. Kata orang-orang banyak boleh. Tapi kata diri sendiri sih gak boleh. Karena satu. Kalau ketawaan keluarga kayak bagaimana? Kenapa sih dia jelasin? Bentar ini mau jelasin dulu siapa. Bentar. Karton ketawanya penuh banget. Berarti dia happy terus dong. Maksudnya kalau pun nikah circle-nya gitu-gitu aja. Iya. Coba kesinian dikit Ja. Enggak ada. Gimana? Gimana? Silahkan. Nah yaudah kalau misalkan satu keluarga ya nanti tanggapan keluarganya bagaimana. Terus tadi Mega bilang kalau misalkan satu circle-nya itu-itu aja. Terus nanti kalau punya anak takutnya cacat. Iya. Karena sebenarnya dalam agama pun diperbolehkan. Tapi yang ditakutkan adalah ketika memiliki keturunan yang cacat itu. Tapi mungkin kemungkinan kecil. Dan kemungkinan buruk lainnya adalah. Takutnya ketika di dalam keluarga ada bermasalah. Masalahnya kan keluarga yang lain juga gitu loh Bang. Jadi takutnya amit-amit. Amit-amit bisa nih. Jadinya pecah keluarganya gitu. Oh iya. Takutnya nih kalau misalnya amit-amit pecah yaudah. Jadi kemana-mana jadi nggak enak gitu. Tapi ada juga kok yang sepupuan nikah. Tapi kisah sepupuan ini ada di buku next ya. Enggak ada Bang. Enggak ada. Yaudah kalian pokoknya harus punya dulu deh. Nanti cari-cari sendiri. Jadi mau nggak menikah dengan sepupu sendiri? Enggak. Enggak. Kalau itu sama saya bagaimana? Bagus! Oke. Kasian, karena dia menjomblo mulu. Iya ya sedih banget. Gue mau nikah nggak jadi. Kasian banget. Tapi jangan dulu lah. Jangan dulu? Kenapa jangan dulu nikah? Ya iya. Kenapa emang? Netizennya nangis nanti. Netizen apa kamu yang nangis? Termasuk saya. Kok lu ngapain gue? Gue kan nangis gue. Enggak nangis. Enggak nangis. Enggak nangis. Enggak nangis. Enggak nangis. Hanya bercanda ya Netizen. Pertanyaan terakhir. Richies kapan nikah? Apu gue. Ada di sini. Ada. Oleh tapi kita akan sepupuan. Yuk kita cobain dulu aja. Siapa tau. Oh nikahin pernah nggak? Eh mau nggak? Percobaan pertama kita nikahin. Kan nggak boleh di dunia. Latihan. Kita ada di dunia rumah Richies aja. Siap nggak? Siap nggak? Siap nggak? Siap nggak? Ayo dah. Langsung aja. Oke pas banget nih penyanyinya udah datang. Ayo. Kau nih penyanyinya udah siap. Aku biduan ya. Biduan nikahnya udah datang. Kebumpulan dari jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh kota dan pulau. Bener-bener di sini. Ya gimana sih? Ayo persiapa artinya. Aku jepit tangannya. Arah. Gue lagi jepit dong. Oh Allah. Oke. Oke. Ayo. Mau duduk. Duduk di sini duduk di sini. Mataannya lumas berapa? Iya lah nih. Judulnya beneran ikan. Mas pupu ya kan. Iya. Iya. Dia sendiri yang ngasih judul ya guys. Berarti judulnya dari Mega ya. Bukan dari tim Richies. Oh. Mana nih? Belum. Belum Mbak. Dianya udah nggak sama gitu. Ayo gini ya. Oke. Iya. Jangan lupa. Dianya yang pengen tuh. Ini kayak alat gitu. Gila. Gila. Ayo. Di atas aja. Kita akan setidaknya merealisasikan unek-unek netizen. Aja-ada aja. Pakai serpet kan? Tamputnya gitu. Eh penyanyinya sih. Ini kerja lu. Ini guys. Ada bintang tamunya. Ayo. Silahkan. Pernah hadirin. Pernah hadirin yang berbahagia. Iya. Pokoknya Uni. Ini sampai Jumbalitan kayak yang. Dianya gue satu. Ini acaraan. Nikahan. Nikahan. Uni sampai Jumbalitan sampai keliatan c**nya ya. Sampai dilemah. Ini sampai kero. Sampai diterangat ya. Tapi dia pinter banget sih bikin ini acara-acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bikin juga. Ini bikin juga. Ke cacingan saya. Makanya gerak terus. Menikah kita ke pantinnya dulu ya. Kita ke stage. Ke stage. Kayak micnya gue usah dinyalain kali ya. Apateng apel. Bintang. Bukan bintang micnya. Juara gue sungau. Bukan bintang mic. Bukan bintang micnya. Bukan bintang ininya. Orangnya dia bilang menahun. Hahaha. Beda sayang. Kalo gue. Radang penggolongannya agak beda. Ayo. Ayo. Saya nikahkan. Eja. Dan. Megan. Makanya dimana? Ini. Ayo. Gue wali. Pekulunya. Pekulunya dulu. Pake inian save dong. Biar lucu. Pekulunya ya. Gue mewakili. Gue sodaraan sama. Acara duduknya yang bener. Gue soal keluarga mempelai cowok. Iya. Gue kakakanya. Iya. Eh. Lu kan gak silat. Udah kayak gini, ba. Lu pernah nikah gak? Belum. Belum. Iya. Ini penggulunya. Ini penggulunya. Ini penggulunya. Ini ceritanya. Ceritanya kalo kalian indigo. Disini ada cincinnya ya. Iya. Apa yang kayak apa. Iya. Apa yang bilang. Kan gue bilang dia mau kena nikah. Belum. Beda. Belum. 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 Makan dong. Iya. Ayo. Iya. 20. Lo nomor berapa? 20. Mas 20. Kayaknya. Lo nomor 20. Apa. Gue nomor 20. Terlalu bapak keluarga lu. Udah. Udah. Nama panjangnya. Reza aja Reza. 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 Reza catat dulu gue. Ini. Ini. Lu gembel banget. Siapa namanya? Berantung. Buru ya. Mega siapa? Mega kreasi. Mega kreasi. Mega dong. Mega naik. Mega naik. Mega naik. Da. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Reza. Gue nangis sih. Redik tau deh. Reza dengan ini. Dengan seperangkat ala colat. Gimana sih orang nikah? Saya nikahkan. Kamu Reza. Reza dengan ceweknya. Dengan seperangkat ala colat. Dibayar tunai. Reza. 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 Dia yang ngomong. Dia yang ngulang dulu. Baru Sa kita. Sofinya. Gue aja deh cobain. Gue nyobain ya. Le ngomongin. Le ngomong. Le ngomong. Le ngomong. Gue aja cobain. Kita ganti peran ya guys. Kita ganti peran. Apa? Gak boleh c*****. Astaga. Oke yudah. Ini mampelanya gak usah bawa boneka. Tau. Oke. Ganti peran lu saudara Andi ya. Oke kita mau ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan kamu. Ananda Reza. Dengan. Iki beneran. Perempuan pilihanmu. Ananda Mega. Dengan mas kawin. Perangkat alat. Solat dibayar. Tunai. Sah. Sah. Wah lu. Ula. Ula. Dia yang dilaksa. Gak pernah nikah gini. Eh. Tapi beneran ya Jack. Tangan lu gemeteran. Si. Udah kan. Udah kan. Dengan mas kawin. Dengan seperangkat alat. Dibayar. Tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin. Beberapa gram tersebut. Ternyata. Ternyata Pak. Ternyata Pak. Kenapa jagi gerang sih? Lo nih Mas. Ternyata. Ternyata. Tersebut aja dengan mas kawin itu. Tunai. Ya ya. Dengan mas kawin. Hayaman. Saya terima. Nikaya dengan mas kawin tersebut. Dibayar. Tunai. Sah. Sah. Emang. Masih neneknya nangis mulu Alhamdulillah Selamat Hari Udah halal nih Udah Udah Salah bawa Oke alhamdulillah kita sudah menikahkan Dikahkan kedua orang ini Kasian tau Megan nangis tuh Kenapa ga? Itu kan cuma dikerjain dulu Nikahnya sama dia S***** sama orang Baiklah guys Jadi pesan-pesan di konten kali ini adalah Kalo suka itu ngomong aja Karena sesungguhnya Perasaan yang bener itu adalah Ketika akan Itu tidak perlu diucapkan secara sering-sering Apalagi pacaran ga nengeng Betul tuh bersanding di kelaminan Jadi nikahin aja kalo misalnya kamu serius sama orang itu Tapi Yun, ini pertanyaan yang kontroversial ini Aku mau tanya juga ke netizen Ke Darici semuanya Boleh ga sih sepupuan menikah? Kalian coba Jawab di bawah Boleh apa ga, kasih keterangan Oke Subscribe, subscribe mereka Like, comment, and subscribe Oke Subscribe mereka Tinggal klik di judul Kita mau jadi merumat ya Abis ini Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax